Intro Ngomongin kuliner pinggir rel, emang gak ada habisnya ya foodies? Kayak di Bekasi nih, katanya ada jajan legendaris dekat rel yang masih eksis sampai sekarang. Sekarang saya sudah sampai di pancong balap. Kuliner legendnya di kota Bekasi. Pasti penasaran kan, apakah pancongnya itu bentuknya kayak mobil F1 atau kayak motor GP? Atau jangan-jangan? Ah, udahlah. Kita lihat langsung aja ya. Kita cobain yang namanya pancong balap legend kota Bekasi. Let's go! Kirain makan pancong sambil balapan sama kereta, Niki. Pancong balap rel ini emang udah jadi juara di hati para warga Bekasi foodies. Gimana enggak rasanya yang lazis dan topiknya berlimpah jadi andalan bagi para pecinta jajanan manis. Fudies, dikasih kesempatan untuk coba masak sekaligus ngeliat dan rasain. Gimana sih cara masaknya kue pancong dengan kompornya yang legend itu? Pancong balap ini emang udah jadi pelapor pancong pertama di Bekasi tuh kayaknya foodies. Bayangin dong usianya aja udah sekitar 43 tahun. Wow! Kita mulai masaknya masak apa dulu nih mas abang? Pertama kita aduk yang ini dulu adonannya. Hah? Ngeduk? Jalan satu ember besar ini terdapat tepung terigu, telur, margarin, soda kue, dan gula. Ngaduk adonan pancong gak boleh sembarengan foodies. Selain harus searah, adonannya harus terus-terus diaduk. Salah-salah hasilnya bisa fatal. Kue bisa gak ngembang tuh alias bantet. Eh, by the way, resep yang digunakan ini masih resep original sejak tahun 80 loh foodies. Emang deh ya, resep yang original gak pernah mengecewakan. Tapi ngomong-ngomong, kita penasaran ya, kenapa namanya pancong balap? Dulunya, apa ya, banyak pembalap yang nongkrong dari sini, joki-joki kayak gitu. Jadi dia ngerekomendasiin ganti aja namanya pancong balap gitu. Gak cuma itu aja guys, ada yang mengartikan nih kalau balap itu adalah cara masaknya yang cepat. Jadi buat yang gak sabaran, cocok banget nih pesan di sini. Sat-sat-sat-sat, eps, tiba-tiba udah jadi deh. Perlu berapa lama nih ngaduknya? 5 menitan lah. 5 menitan? Iya. Duh Riki, katanya suka nge-jim kok kalah sih sama masnya. Kalau gitu kita geser aja ke ikut tempat masaknya langsung. Cus! Sebelum adonan dituang, jangan lupa oles-oles cetakan ya. Dengan minyak dulu sepengalengket foodies. Ibar-bar banget gak sih itu nuang adonannya sampai tumpah-tumpah dong. Ini bikin adonannya berapa kilo ya mas? Kalau hari-hari biasa sih biasanya 40 kiloan. 40 kilo? Iya. Kalau weekend gitu? Weekend bisa sampai 60. For your info nih foodies, pancong balap beda ya dengan pancong khas betawi. Bedanya pancong betawi dibuat dengan tepung beras dan kelapa parut. Nah sementara nih pancong balap mirip dengan adonan kue cubit. Tapi dimasak dalam cetakan kue pancong. Ditunggu selama 2 menit. 2 menit untuk yang setengah matem. Yang matem tadi 8 menit. Aneka rasa topping dan adonan kekinian bisa kita dapatkan di pancong balap ini. Mau adonan red velvet? Ada. Green tea bisa, panen juga boleh. Toppingnya juga bejibun dengan banyak pilihan rasa. Dijamin deh auto kepengen semuanya. Budis! Menu jagoan dari pancong balap udah ada depan mukari gini. Mulai dari ini, matengnya full. Ya, ada cookies. Ada juga kacang-kacangan disini. Ini red velvet. Ada cookiesnya juga, ada keju, ada kacang. Yang ini, green tea. Ada kacang, ada keju juga. Ada messesnya juga. Oke kita cobain pancong meler ya. Alias tengah mateng red velvetnya dulu nih. Kacang-kacang, jangan kasih kendor. Karena ini setengah mateng, ini masih lembut banget. Biasanya setengah mateng tuh kan masih suka terasa yang namanya terigunya atau bahan-bahan dasar untuk membuat adonan ini. Tapi ini nggak aman. Jadi kalau pun masak setengah mateng, rasa dari terigunya atau bumbunya, bahan-bahan itu nggak berasa. Perpaduan tekstur lumer dan lembut jadi satu tuh kayak bikin lidah nggak berentingunya. Apalagi perpaduan toppingnya yang pas dan nggak bikin enak foodies ketika dimakan. Nah sekarang kita icip yuk piring sebelahnya, Sekoy. Eits, maksudnya bukan piring pelanggan lain loh ya. Ini green tea-nya berasa banget ya. Tapi yang paling penting tuh kan kalau banyak-banyak varian atau banyak-banyak topping. Biasanya suka enak. Ini nggak. Karena kenapa? Memang sesuai dengan takarannya untuk porsi kita beli di sini. Satu varian rasa adonan yang nggak kalah populer ini adalah pandan foodies. Rasanya tuh soft dan nggak terlalu manis. Perpaduan toppingnya juga pas. Nah sekarang kita coba ya dengan tingkat kematangan yang sempurna. Sekoy takis bosku. Jadi dapet lembut, empuk, sama manis. Pancong lumernya oke, mateng itu juga mantep foodies. Toppingnya nggak ada lawan. Eih, jadi wajar ya kalau warung ini selalu ramai nggak kenal waktu. Eh tapi nih ya dari beberapa varian ini kira-kira mana sih yang jadi favoritnya Riki? Kalau Riki sih udah pasti yang ini. Karena di sini bau pandangnya wangi banget. Ada manisnya, ada gurihnya juga karena didapet dari keju. Jadi nge-blend banget rasanya. Percampuran dari lembut, manis, gurih. Buat kalian yang tiba-tiba mengilir mau kue pancong tengah malam bisa banget langsung dateng Eta Pesan Online ya. Dijamin masih buka nih foodies karena warung ini nggak pernah tutup alias buka 24 jam. Untuk semua menu di sini harganya bersahabat banget kok sama kantong kita. Cuma dengan 4 ribu aja kita bisa nih menikmati sepursi pancong balap yang legendaris. Oke foodies buat semuanya. Jangan lupa saksikan terus. Makan receh. Menu receh tapi rasanya gak decen. Saya mau lanjut lagi makan ini.